Sekali, segudang, maaf, sholat lagi pak ya, soalnya hot nih, hot tadi, I order thinking school, skill, skill katnya keterampilan, keterampilan membuat soal tingkat tinggi, jadi kurikulum 2013 soalnya tidak boleh dikatakan tingkat tinggi, caranya bagaimana? Nah, pertama soal itu diambil dari jawaban yang tidak ada tertulis jawabannya, misalnya gini, ada dua orang kakek, kakek, cerita lagi ya, satu namanya kakek Charles, yang satu namanya Nenek Diana, Nenek Diana dan kakek Charles di Inggris. Ketika dia berkebut di pinggir danau, jatuh gak kakek kakek cerlet ini, jatuh kakaknya, ke dalam danau, sebentar dia jatuh, sebelum jatuh ke bawah, menangis kakek ini, inilah kakek harapanku untuk menampang kayu, jatuh pula kesini, tolong, tolong. Dia minta tolong itu, berupanya terdengarlah balik jin di dalam danau, biar aku tolong. Dengan persyaratan, sebagian dari ternakmu, sebagian nasib pertanyaanmu, masukkan lagi ke dalam danau ini akan pemakan bagi jin. Relak atau tidak? Relak, rela. Jadi jatuh kakak tadi, karena di selam tidak bisa, 200 meter dalamnya, danau itu. Dibatuhlah oleh jin, berubah banget, air rata tadi, air danau, jin naik ke atas, tangan aja yang nampak, wajahnya gak nampak. Nah ini, wahai kakek cerlet, inilah kapaknya. Tapi kapaknya itu berubah, yang tadi bulunya kayu, kapaknya besi, itu bukan menjadi emas. Bulunya emas, besinya juga jadi emas. Dibawa pulang. Dibawa pulang. Dia ceritakan kepada anak-anak Diana, ini kapak ini tak benar ini kan? Kapakku yang jatuh itu kapak besi. Ini kapak emas, berarti ini bukan milikku. Kata anak-anak Diana, tak apa-apalah, kita beruntuk. Emas kan bisa kita jual. Tak mau. Aku juga ada orang yang sudah belajar karakter dengan Pak Rakim. Karakter jujur, aku harus jujur. Aku hanya mau kapakku sendiri. Kalau sudah berlebih, itu aku tidak jujur. Pasti ada hakibatnya kepada kita. Begini lagi-lagi. Kata nenek itu gak usah, aku diam-diam, dia lari. Dibawahnya kapak tadi, begini lagi itu. Hoi jin, ini sudah menjadi kapak masalahku mirip dengan kapak besi kemarin, aku tidak mau. Karena aku mempraktekkan karakter religiositas bagian kejujuran. Aku harus jujur. Kembalikanlah kapakku yang sebenarnya, kapak besi, bulunya kayu. Ambillah kapak emasnya, aku tidak mau. Ah, iyalah. Cepat lagi tangannya dia yang luar. Nah, ini kapakmu. Jatuhkanlah kapak emas, jatuhkan kapak emas, jatuhkan kapak emas, jatuhkan kapak kayu. Ah, besi. Pulang dia. Kasih tahu kepada nenek Diana. Nenek Diana lapor. Ada apa? Sudah dapat aku yang sebenarnya. Aku sudah menunjukkan kejujuranku. Sejujur-jujurnya, kapakku adalah kapak besi. Adalah kapak kayu, IT yang punya. Kalau penurut ini bagaimana? Bagus, kapak itu akan jadi apa? Bagus. Wah, besi ekonomi tak bagus ya? Kabar dari sepi, alamah bagus. Biasanya macam, jadi rugi dia ya? Saaranya dapat emas, mana dapat besi lagi? Nah, jadi keselajar balik, dia kasih tahu sama nenek tadi, mau ngamuklah nenek Diana. Saya lihat dia lah. Pulang ajar kau kakek. Bertahun-tahun kita menderita seperti ini. Tidak ada kesempatan dapat emas, malah kau kembalikan. Iya, jeninya aku juga mau, tadi kau. Tidak bisa. Mana kapak besi kau, Tidni? Gila, gila. Nenek Diana jangan pergi. Pergi juga, terpaksalah. Kakek-kakeknya ngirim juga dari belakang. Kakek emang, kakek cari. Detik mo, ya. Tapi ngintir dari sebalik ponkai. Maaf, walau pekerjaan nenek apa itu. Nenek Diana. Pokoknya dia panggil lagi, hijit. Wih, Jid, penuh-penuh danau. Kembalikanlah, kapak, masyukku. Biar kami hidup bahagia. Jadi orang kaya. Tak sanggup kami jadi petani ini menderita terus sepanjang tahun. Aku ingin kapak kemas itu. Kembalikanlah. Iya, 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 iya. Aku bisa mengembalikan. Tetapi kau harus mengambilnya sendiri. Aku tidak akan mengantarkan kepadamu. Nampaklah. Kapak kemas tadi sudah dekat-dekat. Nampak-nampak terjatuh di dalam jurang. Terjatuh di dalam jurang. Kapak kemas tadi tak dapat. Sudah jatuh. Terkejutlah. Kakek cari saya. Oh, istriku jatuh di dalam nenek. Oh, betul lah. Oh, minta tolong lagi dia, saya panci. Sekiranya 200 meter kan. Hei, jih. Kembalikanlah istriku yang datuk telah selama satu jam. Tak mungkin aku bisa mengambil. Baiklah, aku kembalikan istrimu. Tidak jatuh. Tidak jatuh. Tidak jatuh. Tangan yang apa? Saya kata, memang muncul. Nenek apa tadi? Tidak jatuh. Tapi buruk buah sikit. Buruk memang menjadi gadis dia. Ini cantik dia. Haa, kalau muda dia. Jadi apa kata jina? Inilah istrimu. Nah, ambillah. Ini milikmu. Oh, iya istri budaya. Kau terima apa tidak? Ya, kalau terima lah. Terima, ya. Jom balik. Oh, itu pula. Malam-malam mikir. Bapak kemarin tidak sesuai dengan aslinya. Aku tolak. Tapi istriku tak sesuai dengan aslinya. Wah, aku tenang. Malam-malam dia berpikir. Adik, kemarinan ini lagi? Ah, malam-malam dia berpikir. Aku terima ajalah, terima ajalah. Akhirnya dikerimanya. Apa kebutuhan untuk ibu dari kisah? Nah, jadi kalau pertanyaan kuat itu, gini bunyinya. Bukan ditanya apakah mengapa kapak besi menjadi kapak emas. Itu pertanyaannya tidak ada. Karena ada di situ. Yang tidak ada di situ, judulnya. Apakah judul cerita itu? Kan tak sesuai buka judul kan? Apa yang? Baru dia bisa membuat judul itu secara dibaca semua sebuah itu. Dalam keks itu ada. Jadi pertanyaan kuat itu tidak ada dalam teks. Tapi dalam cerita, ada. Iya kan? Apakah judul cerita itu? Itu kok. Yang kedua, pertanyaannya, menampak laki-laki itu bisa jujur dalam bidang harta, tidak bisa jujur dalam hal buani. Selasa saya, Tidak ada tertulis, kan? Tidak ada tertulis, kan? Tidak ada tertulis, kan? Nah, itu baru pertanyaannya. Kok? Tak tertulis. Tapi ada di situ? Kemudian pertanyaannya lagi yang tak tertulis di situ, apakah bidang usaha dari kakek dan anak itu sebetulnya usahanya bisa berguna, bisa bertanian, bisa lagi mengolah kayu. Tapi tak disebutkan di situ. Secara jelas. Tak disebutkan secara jelas, itu yang pernah ditanyakan. Barulah pertanyaannya, namanya Ingkat. Bisa, terbedakan? Tapi kalau ada tertulis di situ, siapakah nama nenek yang menggunakan. Kenapa sudah sebutnya? Tidak ada sebutnya. Tidak ada jelas, itu namanya. Siapakah nama kakek yang mendapatkan nama kakek itu? Itu tidak berguna. Karena sudah ada di situ. Nah, jadi yang ditanyakan, pada intinya adalah pemahaman dia ada, tapi tak tertulis. Bisa anak itu menjawab? Makanan begini. Anak itu pintar. Nah, mulailah dari yang renta-renta. Mulai dari kelas 2. Macam yang tadilah. Macam anjing A dengan anjing B ya. Nah, pertanyaannya, kenapa? Kan tak tertulis ya. Kenapa? 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 Pertanyaan? Yang bisa jawab sudah sudah tahu. Oh, itu singkatan dari High Order Thinking Scale. Lawannya Lost. Lost to Low Order Thinking Scale. Pertanyaan pindah-pindah. Ada lagi pindah kemana? Ngapanya Middle. Middle itu jadi tengah ini. middle order thinking skill yang pertanyaannya adalah tingkat menengah kalau untuk kelas 2 tingkat menengah tidak usah terlalu kuart nanti panas belakang karena memang pertanyaan kuartang akan panas orang mengolah setengah kuartang kelas 2 kelas 3 nanti kita ikat lebih kuartagi yang lebih kuartagi nanti kelas 5 jadi kalau ditanya apa bedanya kurun-kurun 2013 dengan kurun-kurun bedanya pertanyaannya mengarah kepada kuart walaupun tidak semuanya kuartis itu sebetulnya kuartang panas kuartis ingatan kuartis ingatan H O T S T S ini T nya itu thinking has to skill skill itu keterapilah keterapilah membuat soal tingkat tinggi bisa kan? tak perlu punya banyak cerita-cerita itu saja dengan cerita-cerita itu itu sudah paham buatlah pertanyaan di dalam text itu tapi dia tidak tertulis di dalam di dalam text itu nah satu lagi contoh part itu seorang bapak mempunyai papaya di depan rumahnya punya papaya papaya itu hampir masa nah malam besok ada orang lewat di situ kok tau tinggal hilang satu malam besok papaya hilang pulang satu lagi malam ketiga dikasihnya itu tangga apa aja lah pak bapak semua ya ambilnya tangga ambil lah orang pemuda ambilnya lalu ditengoknya besok apa kan harbi semua eh malah datang seorang pemuda membawa tiga buah papaya dikasihnya dengan bapak pak iya saya sebetulnya mengambil buah apa tadi papaya buah papaya bapak itu tiga lah saya makan pak karena saya imin aja nih yang bagus sekali ini saya kembali ke bila pak ha itu bisanya kakek tadi menyuruh ambil betul malah di kembali ambil betul bila arah-marah malah diambil di panggur-panggur sepala diambil disuruh mahal dikembalikan buatlah pertanyaan pertanyaan dari itu tadi yang tidak ada dalam cerita saya tapi berkaitan dengan yang itu coba situ apa pertanyaannya yang moral yang tak ada apa pertanyaannya judulnya apa judulnya nah apa pertanyaannya apa yang pertanyaannya tidak ada dalam cerita saya tapi tertaik nah itu apa ciri-ciri pertanyaan yang buat itu sebanyakan adalah mengapa kalau apa apa yang dicuri oleh muda itu tidak apa yang dicuri oleh muda itu apa yang dicuri jadi jangan dibuat pertanyaan apa kalau tanya siapakah yang mempunyai kebayang jadi ciri-cirinya kalau di dalam tingkatannya itu itu tingkatan apa namanya? kan ada tingkatan? tingkatan apa berapa? tingkatan apa berapa? tingkatan apa berapa? apa pertanyaan yang saya tanya? apa pertanyaannya? yang 4 7 saya tidak ada untuk selesai ibu ibu itu bisa membeda yang mana koordinat? dengan yang tidak kan ada level-level pertanyaannya ya apa-apa saya tahu ibu levelnya? level 1, level 2 level 1, level 2 kognitif ya kognitif 1, kognitif 2 istilahnya C1, C2 C itu kan kognitif C1 pertanyaannya apa? C2? siapa? kalau C3? bagaimana? C4 apa sebabnya? itu ada analisis itu C4 jadi pertanyaannya hanya C3 dan C4 yang akan datang ini tak ada lagi C1 dengan C2 apa dengan C4 tidak ada lagi? ini pada tahun 2013 yang ada C3 mengapa? apa sebabnya? bisa juga yang terakhir dia mencipta buatlah suatu kisah gitu kan? nah kalau sudah mencipta dia oh itu lebih tinggi lagi nah tapi itu nanti di kelas 3 kalau di kelas 2 nya yang menengah saja mengapa anda bisa dulu? ya yang penting Bapak Ibu sudah tahu kan? bedanya yang hot dengan yang tidak hot sudah tahu kan? sampai jumpa